Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kita akan belajar rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari simak terus video ini sampai selesai oke, baiklah sahabat sekalian sekarang apa itu rotasi dan revolusi bumi serta bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari perlu kita ketahui apakah itu rotasi bumi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros atau sumbunya perhatikan gambar bola bumi berikut dan misalkan ada sebuah garis yang merupakan kita ibaratkan atau garis kayal sebagai sebuah sumbunya bumi atau poros bumi pada poros inilah bumi kemudian berputar kemudian poros bumi tersebut jika dibandingkan terhadap garis lurus maka dia akan memiliki kemiringan lebih kurang 35 derajat bagian yang paling atas tersebut sebagai kutub utara sementara bagian yang paling bawah tersebut sebagai kutub selatan kemudian sahabat sekalian bumi tersebut berputar berlawanan arah dengan jarum jam kalau jarum jam berputar dari kiri ke kanan maka putaran bumi adalah dari kanan ke kiri kemudian waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar satu putaran penuh adalah sekitar 23 jam 56 menit 4 detik atau biasa kita genangkan atau biasa sering kita tulis sebagai 24 jam kemudian sahabat sekalian apa-apa saja akibat dari terjadinya rotasi bumi yang pertama terjadinya siang dan malam bagaimana terjadinya siang dan malam berikut penjelasannya misalkan ada matahari kemudian ada bumi lalu cahaya matahari itu akan sampai ke bumi karena bentuk bumi adalah berbentuk lingkaran atau berbentuk bola maka ada beberapa bagian yang terkena cahaya matahari bagian yang terkena cahaya matahari itu kemudian ia berubah atau biasa tersebut siang kemudian pada bagian belakangnya karena tidak mendapat cahaya matahari maka akan menjadi gelap maka bagian yang gelap tersebut lah yang tersebut sebagai daerah yang mengalami malam kemudian akibat yang kedua dari adanya datasi bumi adalah gerak semuh harian matahari kita perhatikan karena bumi berputar gerak semuh harian matahari adalah kita melihat seolah-olah matahari tersebut berputar mengelilingi bumi padahal sebenarnya adalah bumi tersebut yang berputar sehingga kita melihat seolah-olah setiap hari matahari terbit dari timur padahal sebenarnya kita lah yang berputar kita lah yang berputar dan bukan matahari yang berputar itu yang disebut sebagai gerak semuh harian matahari itu inilah analogi gambarnya kemudian yang ketiga apa akibat dari rotasi bumi ada yang kita sebut sebagai perbedaan waktu antar wilayah di bumi kenapa terjadi perbedaan waktu di wilayah di bumi karena bentuk bumi yang berbentuk seperti bola maka cahaya matahari yang sampai ke bumi itu akan berbeda intensitas atau kadar cahayanya maka karena berbeda kadar cahaya maka ada perbedaan waktu maka ada perbedaan waktu antar permukaan yang ada di bumi daerah yang banyak mendapat cahaya matahari memiliki waktu siang daerah yang agak kurang berwaktu sore sementara daerah yang tidak mendapat cahaya itu menjadi daerah yang berwaktu malam seperti ini adalah contohnya kemudian untuk Indonesia untuk negara Indonesia itu memiliki tiga zona waktu atau tiga bagian waktu yang berbeda kalau ini disebabkan oleh karena luasnya negara Republik Indonesia jadi di negara kita ada yang kita sebut sebagai waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur yang masing-masing setiap bagian memiliki jarak waktu lebih kurang satu jam Indonesia barat dengan tengah berjarak satu jam Indonesia tengah dengan timur berjarak satu jam kemudian antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur itu berjarak dua jam kemudian selanjutnya apa akibat dari rotasi bumi ada yang kita sebut sebagai efek kuriolius apa efek kuriolius tersebut kita contohkan misalnya salah satunya adalah efek membelokan rahangin yang seharusnya lurus dari daerah dingin yaitu menuju daerah panas atau daerah yang berada di sekitar garis keteristiwa seperti yang mungkin juga setelah kita ketahui bahwa udara bergerak dari daerah dingin menuju daerah panas seharusnya berdasarkan teori ini maka gerak gerak angin lebih kurang lurus seperti yang ada di gambar namun pada kenyataannya karena adanya rotasi bumi maka terjadilah pembelokan arah angin sehingga sebagian wilayah di daerah subtropis di atas wilayah tropis kadang-kadang terjadi badai atau pusaran angin yang cukup bencak itu diakibarkan salah satunya adalah yang kita sebut sebagai efek lurus kemudian setelah kita belajar tentang apa itu rotasi bumi sekarang kita belajar apa itu revolusi bumi revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari satu putaran penuh kemudian waktu yang ditempu oleh bumi untuk bisa mengelilingi matahari satu putaran penuh itu tersebut sebagai satu tahun yang biasanya jumlah harinya kita genapkan sebagai 365 hari atau 366 hari untuk tahun kebisat kemudian kita perhatikan apa akibat yang terjadi jika ada revolusi bumi ada beberapa akibat yang pertama revolusi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian musim kenapa terjadi pergantian musim karena akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari maka terdapat perbedaan atau jumlah perbedaan posisi wilayah bumi terhadap cahaya matahari kadang-kadang dia mendapat cahaya matahari maka dia akan memiliki musim panas namun suatu saat dia tidak mendapat cahaya matahari maka akan daerah tersebut berubah menjadi daerah dingin atau bermusim dingin kemudian terdapatnya perbedaan lamanya waktu siang dan malam maksudnya ada beberapa wilayah bumi yang malamnya lebih lama daripada siangnya begitu juga sebaliknya ada wilayah di bumi yang malamnya begitu lama dibanding dengan siang kemudian yang ketiga adanya perubahan beraksi bintang karena posisi bumi yang berubah terhadap matahari maka otomatis penampakan bintang pasti akan berbeda-beda yang keempat geraksemu harian matahari geraksemu tahunan matahari maksudnya adalah kita melihat seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi namun pada kenyataannya bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari kemudian yang kelima ditetapkannya atau ditetapkannya kalendar masai dimana kalendar masai didasarkan pada perputaran bumi bintang matahari kemudian selanjutnya kita belajar apa itu gerhana yang pertama kita akan belajar apa itu gerhana bulan coba perhatikan gambar berikut ada matahari ada bumi dan ada bulan kemudian bumi berputar mengelilingi matahari begitu juga dengan bulan yang berputar mengelilingi bumi sembari mengikuti bumi memputar mengelilingi matahari maka gerhana bulan adalah sebuah keadaan dimana posisi bumi dan bulan posisi matahari bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus sehingga sinar bulan yang seharusnya terlihat pada malam hari itu terkutupi oleh bumi sehingga akibatnya bulan menjadi gelap gerhana bulan biasanya terjadi pada malam hari itu lebih jelasnya perhatikan gambar berikut jadi kira-kira seperti inilah bentuk penampakan dari gerhana bulan jadi ada posisi matahari kemudian ada matahari kemudian ada bumi kemudian ada bulan jadi ada beberapa unsur daripada gerhana ada yang disebut sebagai penumbrah ada yang umrah kemudian ada yang penumbrah jadi bagian ini pun disebut sebagai penumbrah jadi bagian umrah adalah bagian yang memang secara kita lihat lebih pekat ketimbang bayangannya lebih pekat ketimbang penumbrah jadi pada bagian ini sinar bulan atau cahaya bulan ditutup sepenuhnya oleh bumi sehingga ada beberapa saat bahwa bulan disebut menjadi gelap oke selanjutnya kita akan melihat apa itu gerhana matahari kita perhatikan ada matahari kemudian ada bumi kemudian ada bulan jadi gerhana matahari itu terjadi ketika cahaya dari matahari ditutupi oleh bulan sehingga akibat akibatnya ada bagian atau daerah di bumi yang pada siang hari tidak mendapatkan cahaya dari matahari karena tertutup oleh bulan jadi gerhana matahari ini biasanya terjadi pada siang hari sehingga dapat kita perhatikan bahwa sebuah gerhana matahari merupakan sebuah keadaan dimana posisi matahari matahari kemudian bulan dan bumi berada dalam sebuah garis lurus sehingga cahaya cahaya matahari tertutup oleh permukaan bulan untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar berikut gerhana matahari jadi kalau pada gerhana bulan bulan tertutup secara penuh oleh matahari secara keseluruhan namun pada gerhana matahari hanya beberapa bagian yang bagian bumi yang tertutupi cahaya oleh bulan tertutupi cahaya matahari oleh bulan kita perhatikan bagian kalau pada gerhana bulan ada penumrah dan umrah pada gerhana matahari pun ada umrah dan penumrah kita perhatikan bahwa gerhana matahari penuh itu hanya bisa dilihat dari beberapa tempat atau tempat khusus yang berada di permukaan bumi jadi tidak semua daerah bisa melihat gerhana matahari gerhana matahari ini hanya bisa secara penuh itu hanya bisa dilihat orang-orang yang mendapatkan berada pada wilayah umrah ini kemudian gerhana matahari sebagian pada daerah umrah pada daerah penumrah nanti daerah lain tidak bisa menimati atau melihat adanya gerhana matahari jadi dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari itu adalah ketika posisi matahari bulan dan bumi berada dalam sebuah garis lurus baiklah ada di sekalian baiklah sahabat sekalian demikian saja pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat maaf maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.